memaksakan diri agar disukai semua orang itu melelahkan perbaiki saja dirimu, bersihkan hatimu lalu biarkan Allah yang memujimu sebagai insan terbaik Ustadz Abdullah Aljirani Assalamualaikum semuanya para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak kembali lagi nih di channel Dapur Riani bersama Bunda Riani di video kali ini bunda akan membuat cemilan kue yang terbuat dari coklat tost dan kentang mau tau bikinnya kayak gimana? tonton terus videonya sampai habis ya oke 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 klik tombol subscribe nya ya oke 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 ya langsung aja kita mulai ya ini bunda siapin mangkuk mangkuk ini untuk kita taruh tepung terigu 5 sendok makan bunda pakai tepung terigu segitiga biru selanjutnya ini bunda taruh gula pasir gula pasirnya 3 sendok makan selanjutnya bahan yang ketiga itu ada 1 putir telur ya terus ini bunda taruh piring untuk margarin 2 sendok makan 1 sendok teh baking powder 1 buah kentang yang udah direbus terus di ancurin pakai garpu 1 saset coklat tost dan 1 sendok teh SP ya sebelum mulai memasak biasain dulu nih kita ucapin bismillahirrohmanirrohim agar hasilnya maksimal enak mantap ya pertama-tama kita tuang dulu nih gulanya pokoknya gula telur terus SP dan baking powdernya kita mixer dulu taruh dan lan ya ene ya ene 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 k selamat menikmati selamat menikmati saatnya kita tambahkan terigu terus tambahkan margarin yang sudah dilerekan ya sekarang saatnya kita bagi adonan ini menjadi dua bagian yang satu nanti akan kita tambahkan coklatos dan yang satu lagi akan kita tambahkan kentang selamat menikmati saatnya masukkan ke loyang sekarang saatnya kita kukus selama 15 menit nah ini udah 15 menit jadinya kayak gini kalau mau lebih ngembang lagi itu pakai baking soda tapi karena bunda lagi gak ada baking soda jadi bunda pakai baking powder kalau baking powder itu gak terlalu ngembang yang ngomongnya kayak gini aja ini udah matang saatnya kita angkat ya ini udah jadi ya kalau kamu suka kalau kamu suka videonya jangan lupa klik tombol like ya terus share ke teman-teman kamu yang ada di media sosial instagram, facebook atau apapun sebarkan kebaikan ini agar dapur ini bisa bermanfaat untuk banyak orang nah ini bunda potong kita lihat ya dia tuh empuk dan rasanya tuh enak banget nah ini yang kentang tuh empuk tapi emang lebih enak gitu kalau mau lebih enak lagi dipanggang ini lembut bisa dicocol-cocol pakai apa namanya itu susu atau kopi temen makan sore pokoknya enak nah ini yang ini ya yang kentang terus ini yang coklat anak-anak pasti suka karena ada sprinkle sama ada apa namanya coko chipsnya ini bunda taburin coko chips sama sprinkle-nya itu pas setengah matang ya jadi pas 5 menit baru 5 menit itu bunda taburin terus bunda tutup lagi udah deh jadinya kayak gini terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum Sub indo by broth3rmax